halo assalamualaikum apa kabar nih teman-teman sekalian semoga sehat selalu dan selamat beraktifitas buat teman-teman di rumah yuk makan ubi goreng dulu yuk nah setelah makan ubi gorengnya selesai kita mau lanjut ke kebun belakang rumah kita mau panen sedikit dari cabai habanero yang buahnya itu udah lebat banget dan harus kita petik karena kok ke saya lihat itu empat batang itu udah mulai kuning-kuning ya mungkin karena keberatan juga dari buahnya yang sangat lebat sekali ikuti terus ya keseruan kita hari ini di kebun belakang rumah kita iya ini kasihan kita panen semuanya kayak layu dia secapekan karena buahnya banyak banget aduh sayang banget ya pohon cabainya itu sampai tumbang kayak gini kasihan sekali probanya sudah saya lihat-lihat ternyata dibalik dedaunan dari tanaman cabai habanero ini banyak sekali kutu kebulnya dan ada juga semut-semut yang menjadi teman dari kutu kebul ini ya dan hampir semuanya terserang dari satu batang ini terserang kutu kebul jadi pantas aja tanamannya jadi layu sepertinya ini harus kita panen semua aja buahnya baru nanti kemudian kita akan cabut atau kita pangkas atau bagaimana ya nanti ajalah tapi ini kita panen aja semuanya ini ya Masya Allah buahnya itu besar-besar sekali gendut-gendut sekali dan saya sebenarnya pengen membiarkan dari cabe-cabe ini sampai tua atau sampai kemerahan begitu baru nanti bakal kita panen tapi ternyata tanamannya udah keburu terserang hama kebul jadi kita harus ambil tindakan untuk segera panen dari buah cabe ini supaya tanamannya tidak mati ya memang hama utama dari tanaman cabe itu adalah kutu kebul ya dan disini ada dua tanaman cabe habanero yang udah mulai berbuah dengan lebatnya dan satu ini udah parah banget serangan kutunya jadi kita harus mungkin cabut dan pindahkan dari lokasi sebelah sini supaya tidak menulari dari tanaman yang sebelahnya ini ya oke lah langsung aja kita panen-panen dari cabah habanero nya karena udah sangat kasian banget melihat tanamannya yang udah layu dan seperti biasa ditemani adik kenes dan si mbak yang udah pulang dari sekolah TK lanjut kita mau panen-panen semua cabainya ini ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita dapat cabainya segini banyak ya ini adalah kurang lebih 1.4 kg karena memang cabai habanero itu dalamnya kosong ya jadi dia itu kayak paprika dan dalamnya kosong lumayan lah ya untuk tumisan sehari-hari di rumah dan selanjutnya kita mau ke kebun bagian sebelah sini untuk bersih-bersih di bawah pohon talas ungunya sekalian saya pengen panen juga talas ungunya tapi ini mau dicabur dulu beberapa tanaman anakan yang udah bisa kita jadikan bibit kembali jadi nanti tanaman anakan ini kita panen kemudian nanti kita tanam lagi di sejajar dari tanaman-tanaman yang sudah ada ini iya sayang kok pinter sih iya pinter adik kuenis tangkap cebong ya lucu banget ya dan ini ada bibit labu madu yang udah mulai saya semai lagi dari kemarin buah yang terakhir kita panen nah inilah suasana di kebun belakang rumah dan nanti dari talasnya kita mau tanam-tanam di sebelah sini ya batang dari talas ungu ini bisa dibikin sayuran juga ya bisa ditumis-tumis dan dia enggak gatel kita ambil yang muda bagian mudanya dan itu bisa kita olah menjadi masakan sehari-hari dan ini beberapa hari yang lalu saya udah bersih-bersihkan sedikit dari halaman belakang ini dari kebun kita ini untuk nanti saya mau nanam lagi cabe-cabe caplak putihnya yang udah saya udah banyak sekali saya bibitkan dan kita memang harus bersihkan dulu supaya nanti tanaman cabenya bisa hidup dengan bagus ya dan ini saya mau potong-potong dari bibit talas ungunya karena sebagian dari batang yang muda ini saya mau bawa pulang untuk nanti kita bisa sayur-sayur di rumah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.